Para pembalap Yamaha menjadi bulan-bulanan Ducati di MotoGP Aragon 2019. Kelemahan Top Speed JZ RM1 disinyalir menjadi salah satu penghambat terbesar Yamaha untuk meraih podium pada balapan yang digelar di kandang Marques. Para pembalap Yamaha tidak dapat melanjutkan performa impresif dari San Marino ketika menghadapi balapan MotoGP Aragon 2019. Jika pada seri sebelumnya ada 4 pembalap Yamaha di posisi 5 besar, di Aragon hanya ada 2, itu pun di luar posisi podium. Maverick Finales dan Fabio Quartararo harus menerima kenyataan terlempar dari 3 besar meski meraih hasil apik saat kualifikasi. Quartararo bahkan sudah kesulitan mengejar 4 posisi pembalap terdepan sejak pertengahan balapan. Dia pun akhirnya finish di posisi 5. Sementara Maverick Finales harus puas di tempat keempat setelah disalib 2 pembalap Ducati, Andrea Dovizioso dan Jack Miller. Ada beberapa faktor yang disinyalir menjadi alasan Yamaha kesulitan bersaing. Mulai dari karakter sirkuit yang tidak bersahabat, pemilihan band yang keliru, sampai kecepatan maksimal yang kalah dengan kuda besi pabrikan lain. Nah, bicara soal kecepatan, kekurangan itu yang membuat Yamaha semakin kewalahan saat bersaing dengan Ducati yang punya tenaga besar. Apalagi Ducati tidak menghadapi problem kekurangan grip seperti ketika balapan di MotoGP San Marino akhir pekan lalu. Jalur lurus yang menurun sebelum tikungan terakhir dan menanjak menuju tikungan 1 mampu dimanfaatkan Dovizioso dan Jack Miller untuk mengalahkan Finales. Dovizioso tepat menyalip top gun di jalur lurus sebelum tikungan 16. Adapun Miller mendahului Finales di tikungan 1 pada lap terakhir. Jika melihat catatan top speed, tidak berdayanya Finales menghadapi serbuan Dovizioso dan Miller seolah dapat dimaklumi. Dovizioso membukukan kecepatan tertinggi 346,1 km per jam di Aragon, sedangkan Finales sebagai wakil Yamaha tercepat hanya 338,6 km per jam. Maverick Finales pun mengakui bahwa top speed menjadi kelemahan motor YZR M1 yang terekspos lawan dalam balapan MotoGP Aragon. Saya tidak punya kesempatan untuk bersaing dengan Dovizioso dan Miller, teluh Finales dilansir dari Speedweek. Kami hanya perlu 1 detik lebih cepat, tetapi untuk menutup gap tersebut kami harus bekerja keras mengembangkan motornya, sambung Finales berharap. Pernyataan Finales diamini rekan setimnya Valentino Rossi. Sama seperti Finales, Rossi juga berharap agar selisih dalam hal kecepatan tak lagi jauh musim depan. Kami tahu top speed menjadi kelemahan kami, dan kami mendarong Yamaha untuk memperbaikinya tahun depan, ucap Rossi yang finish di posisi ke-8. Memang tidak mudah karena selisihnya cukup besar, tetapi saya pikir Yamaha tahu mereka harus bekerja dengan sudut pandang ini, tutup the doctor. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.